hai oke teman-teman balik lagi dikali aku di antrimotovlog dan di video aku kali ini aku mau sedikit bahas tentang sepion sepion ini spion ya spion punya Rizoma lagi yuk kemarin ganti lagi karena abis spion jalu ini ya John bar n aku ganti lagi karena performanya buat belok itu enggak enggak enak banget buat slip-slip jadi aku kurang serak akhirnya aku ganti lagi temen-temen karena dia ini daripada enggak kepake aku cari yang aman aja karena aku suka slip-slip di jalan ya mobil-mobil kalau mancet aku suka slip-slip jadi aku putusin buat pasang Rizoma tomok ini spion tomok Rizoma yang lebar ada aku Oke ini spionnya tuh enak banget temen-temen jadi disini aku bakal kasih lima kekurangan dari spion tomok ya dan kelebihannya jadi kita bahas kekurangannya dulu kekurangan spion tomok Rizoma itu ya enggak aku suka itu kekurangannya ya kekurangannya itu melainkan ini ini tuh kurang seret temen-temen gampang banget kocak dan doll jadi kita harus hati-hati temen-temen temen emang kayak gini jadi jangan sampai sering pelintir-pelintir nanti bakalan rusak ya atau doll jadi itu tadi nomor satu dan yang nomor dua itu bautnya bautnya ini ini yang murahan ini ya yang biasa aja yang standar biasanya ini tuh juga gampang banget doll jadi selain ini baut-bautnya yang kedua dan yang ketiga itu yang kekurangannya itu di sisi lain kaca nih kacanya yang kaca biasa sih enggak cembung jadi yang datar jadi kalau lihat belakang itu dapat looknya cuman dikit beda sama kaca kaca ori yang cembung belakangnya kelihatan jelas tuh minus yang ketiga lalu minus yang keempat ini kacanya bulu visor temen-temen jadi kenapa aku bilang minus bulu visor ini jadi kalau malam hari itu ya bener nggak kelihatan banget kecuali bener-bener ada cahaya tuh nggak kelihatan banget beda sama kaca cembung yang ada cahaya dikit ya yang kaca ori itu bisa kelihatan mas ya kalau ini nggak kelihatan sama sekali cocoknya buat siang-siang hari emang aku belinya pengennya yang putih sih kaca biasa putih cuman nggak ada adanya stoknya cuman ini jadi aku putusin buat ambil ini ya udah nggak papalah dan itu yang keempat dan yang kelima terakhir ini spionnya Rizoma ini yang tomok ini kalau yang versi kayak gini tuh menurut aku terlalu gede ya terlalu gede terlalu ribet memang kacanya terlalu kegedean cuman luknya tuh keren ya kacanya terlalu kegedean dapat lihatnya belakang pun dikit ya jadi Oh ya kayak gini terlalu rempong lah Hai jadi tuh tadi lima minusnya temen-temen dan kita bahas plusnya ini plus yang pertama yang pasti aku cari itu yang bisa enak dilihat ya sisi pertama ya kelebihannya tuh tentang look-looknya ini keren banget temen-temen banyak yang suka sih banyak yang request Bang kapan pasang spiontomo Rizoma yang gede ini aku udah pasang temen-temen dan looknya keren banget bener-bener keren yang pertama looknya keren dan yang yang kedua itu kaca ini gede jadi keren temen-temen gede minimalis juga simpel lah simpel Hai simpel ya spiontomo Rizoma keren simpel lalu plus yang ketiga itu dia kalau ada polisi tuh aman temen-temen aman banget karena ini termasuk spion Ori ya spion yang standar jadi aman dari jangkauan kepala pak polisi kalau spion bar n sih kadang kalau polisi cari-cari kita bisa kena temen-temen tapi insya Allah aman kalau bar n selama kenapa kita standar kalau kenal pot kalian racing atau Brong yaitu memancing tilangan ya jadi aku saranin enggak usah pakai kenal pot Brong karena di Surabaya pun banyak banget razia razia ya ini tadi aku reading minggu banyak banget ya jadi soh cari namanya ada teman-teman Oke sip jadi itu tadi teman-teman 5 plus dan 5 minus dan 3 plus dari spion tomok ini tamaknya aku beli Rizoma ya Rizoma Rizoma itu salah satu spion-spion buat mugi teman-teman teman-teman Oke looknya keren yoh sip Oke teman-teman dan gitu aja video aku dari motovlog jika ada kekurangan dan kelebihan dari kata-kata aku mohon maaf dan ini dia review aku jangan lupa like share dan subscribe teman-teman dan kita jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Hai tuh spion Rizoma looknya keren visor blue ya meskipun enggak kelihatan tapi setidaknya keren juga bisa sampai jumpa di sini про yang terakhir wabarakatuh